Kebalik diberitahu Tama Saudara, Jaksa penutup umum menyebut tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap Putri Candrawati. Menurut Jaksa, peristiwa yang terjadi adalah perselingkuhan antara Putri dan Yosua. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari di rumah saksi Perdisangbo di Magelang, terjadi perselingkuhan antara korban Nopiansah Yosua Huta Barat dengan saksi Putri Candrawati. Disimpulkan dari keterangan saksi Putri Candrawati nomor 210, keterangan terdakwa kuat Maruf nomor 100, 1, 2, 4, 1, 2, 5, dan 50. Pernyataan Jaksa Paris Manalu pada sidang tuntutan terdakwa kuat Maruf siang tadi langsung menuai perhatian. Tak ada pelecehan. Yang ada adalah perselingkuhan antara Yosua dengan Putri Candrawati. Kesimpulan ini mereka buat berdasarkan keterangan sejumlah saksi, termasuk kuat, Susi, dan Eliezer. Selain itu, Jaksa juga mempertimbangkan hasil tes uji kebohongan yang sempat menyatakan Putri berbohong saat ditanya soal perselingkuhan dengan Yosua. Pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Yosua? Apakah Anda berselingkuh dengan Yosua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Yosua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga? Tidak ada yang memberitahu kepada saudara? Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Hal janggal lainnya yang membuat Jaksa yakin Putri tidak dilecehkan karena tak ada bukti visum yang dibuat. Meski Putri mengaku sudah dilecehkan. Atas dasar kesaksian itu, Jaksa pun meyakini tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Yosua terhadap Putri Candrawati. Tim Liputan, Kompas TV